Ia pemirsa baraknya judi online saat ini menjadi atensi Presiden dan Kapolri. Menyikapi hal itu, Kapolda Jambi berkomitmen agar melakukan tindak tegas jika personel polisi Polda Jambi kedapatan perbaikan judi online. Bagaikan virus yang menjamur, begitulah istilah yang tepat untuk perbaikan haram judi online yang saat ini barak terjadi. Dikatakan oleh Kapolda Jambi, Irjen Paul Rustihartodo, pihaknya akan tegak lurus mendegakkan hukum dalam menyikapi kasus mareknya judi online. Hal ini didasari dari instruksi Presiden dan juga Kapolri yang melarang judi online. Lanjut, General Bintang 2 tersebut, ada pun nanti jika ditemukan personel kepolisian Polda Jambi memainkan permainan haram tersebut, ia akan menindak tegas tanpa pandang bulu karena sudah sangat jelas berdasarkan pada instruksi Presiden dan Kapolri yang melarang perjudian online tersebut dengan alasan apapun. Dari Pak Presiden, dari Kapolri sudah menyatakan anggota-anggota yang terlibat judi online pasti akan dikenakan sambil sebegannya itu larangan keras bagi seluruh personel di Polda Jambi untuk terlibat di dalam judi online. Sudah jelas itu ya, dari Pak Presiden, Pak Kapolri siap Polda Jambi melaksanakan itu, tapi apabila masih ada anggota yang coba-coba melanggar pasti akan dikenakan sambil.